Bagaikan lilin yang membakar diri untuk orang lain. Begitulah hadirnya guru bagi anak-anak di pedalaman. Pada saat itu, langsung salah seorang ibu di atas perahu kami berteriak. Perahu kita akan tenggelam, buang seluruh barang-barang yang ada. Kami langsung membuang seluruh barang yang ada. Ya, namun gelombang semakin besar sampai perahu kami penuh. Sudah beberapa jengkal turun. Jadi, supaya kami bisa selamat, tidak boleh ada barang sedikitpun di atas. Seorang pejuang pendidikan, jika dunia kami yang dahulu kosong, tak pernah kau isi. Mungkin yang ada hanya hampa gelap. Tak bisa ke mana-mana, tak bisa apa-apa. Tapi kini dunia kami penuh warna dengan goresan garis-garis, serta kata. Yang dahulu hanya jadi mimpi, kini mulai terlihat menjadi nyata. Itu karena kau yang mengajarkan tentang garis mana yang harus dilukis, juga tentang kata apa yang harus dibaca. Terima kasih untuk semua pejuang pendidikan. Apa yang dulu tak mungkin, kini kau jadikan mungkin. Suga masa depan ada di benakku. Karena pendidikan adalah kekuatan. Berkorban Tak kena lelah Menjadi orang tua Ataupun sahabat Membantu mereka yang terbelenggu dalam kebodohan Namun, mereka tidak bisa ada di sana, tanpa dukungan kita. Inilah saatnya kita berkontribusi membangun negeri bersama Tangan Pengharapan. Kami butuh guru. Terima kasih.